Wali kota Jakarta Timur M. Anwar menghadiri sholat subuh berjamaah bersama para alim ulama dan umaro kota administrasi Jakarta Timur di Masjid Darul Kairot, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makassar. Kegiatan sholat subuh diisi dengan doa dan zikir bersama serta tausiyah keagamaan dengan mengangkat tema okwa islamia, okwa watonia, dan okwa basariah. Menurutnya sholat subuh berjamaah ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara ulama dan umaro di lingkungan kota administrasi Jakarta Timur. Untuk mewujudkan sinergitas dan kerjasama yang berkesinambungan dalam mengatasi berbagai penermasalahan yang selama ini masih belum terselesaikan. Wali kota menjelaskan alim ulama selama ini telah berperan aktif dalam membangun umat sekaligus sebagai wadah musyawarah dan sambung rasa untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Wali kota menegaskan kepada camat dan murah untuk terus aktif mengagendakan sholat subuh berjamaah gabungan ini dengan mengikut sertakan para remaja untuk memakmurkan masjid. Agar generasi muda terbina dengan baik dan terhindar dari kenakalan remaja seperti tawuran dan narkoba. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersyukur sama Allah saya dapat hadir di masjid. Ini masjid, darut saya roh, kebun malah, camatan Makassan. Tentunya kegiatan wasidah subuh ini bukan baru ini, serutin. Hanya di tahun 2019 pertama kali saya hadir di masjid ini dalam rangka sirak terrohim. Yang kedua membangun umat sekitar cita antara ulama dan umat setelah masyarakat. Yang ketiga, kita mengasosialiskan program-program Pak Gubernur dalam rangka membentuk akhluk harungan pada umat ke depan, terutama generasi-generasi muda. Saya sampaikan tadi pada Kiai, pada tokoh masyarakat, dia ada hadir Pak mantan wangguk, Pak Museno. Tentunya orang masyarakat, termasuk mantan maskal pertama, Tugianto, Ustadz kita. Semuanya pembinaan umat ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Antara ulama, 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 dan Kiai, pada tokoh masyarakat, harus berperan aktif, menciptakan kader-kader generasi muda yang berkualitas yang baik. Pemkot sangat berharap sekali, ulama dan Kiai-Kiai yang ada di Jakarta Timur ikut membangun, ikut membantu, ikut mendorong. Terutama generasi-generasi muda, dari mulai paut, SD, SMA, SMA, yang betul-betul ke depan bisa menjaga keimanan. Tentunya Jakarta Timur ini ada 10 kecamatan dan 5 borahan, ada 707 RW, ada 8.000 BRT-nya. Tidak mudah saya membina warga sendiri tanpa bantuan mereka-mereka ini, para Kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, untuk bersama kita sinergikan, agar ke depan lebih mudah lagi, lebih baik lagi, Jakarta Timur ini aman, damai, jauh dari narkoba, jauh dari tawuran, jauh dari peluang bebas. Kedepannya tercipta suasana yang aman, yang nyaman, alakul karimah, terutama pada generasi muda, generasi penerus kita ke depan. Alhamdulillah, wasilah subuh ini kami dulu, kami bina bersama-sama Bapak mantan pokok mentip, Bapak Haji Masudomo. Jadi waktu itu, waktu reksernya Pak Harto, jadi banyak provokasi yang mempecah belah umat. Lalu kita musyawarah kepada Pak Sudomo, bagaimana Pak kalau kita turun ke mesin-mesin, kita redam, supaya masalahnya tidak ini tidak terlihatlah. Akhirnya kami benahin organisasinya, baik administrasinya, sehingga sekarang ini sudah 930 mesin yang kami singgahi, baik dalam DKI maupun dari kodak luar DKI. Alhamdulillah, jadi administrasinya kita benahin terus, sehingga dapat pengakuan dari Departemen Agama dengan nomor 54 dan Departemen Dalam Negi nomor 84. Harapan kepada Pak Wali, ya sesuai dengan apa namanya, instruksi Pak Gubernur, agar supaya kita ini, supaya membekali anak-anak kita, dan memang ini tugas kita sebagai mengisi kemerdekaan, karena kami teringat dulu waktu ada salah satu kami di depan televisi, kata yang nanya kepada penamanya anak mahasiswa Bandung, kamu ini dari mana? Kamu enggak, kami yang merebut kemerdekaan, tapi kamu bertanggung jawab mengisi kemerdekaan. Nah, oleh karena itu kami bersama Pemusyeno, Pak Wali Kota, ini mari sama-sama kita bina masyarakat kita, agar saya aman, tentram, dan melalui masjid. Nah, itu adalah langkah. Dari Keluran Kebun Pala, Tim Timur Jakarta GoID melaporkan.